Terima kasih telah menonton Menurut tiga sumber yang mengetahui masalah itu, Badan-Badan Intelijen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Putin mungkin tidak secara langsung memerintahkan pembunuhan Alexei Navalny di penjara terpencil pada bulan Februari kemarin. Meski demikian, sampai sekarang penyebab pasti kematian pemimpin oposisi di penjara Artik masih belum jelas. Penilaian tersebut tidak meloloskan Putin dari tanggung jawab utama atas nasib Navalny. Menurut sumber-sumber tersebut, dengan mengirim Navalny ke koloni hukuman dengan keamanan tinggi yang terkenal di kota terpencil di atas lingkaran Artik, Kremlin secara efektif telah menjatuhkan hukuman mati kepada pemimpin oposisi tersebut. Temuan ini mencerminkan konsensus luas di berbagai badan intelijen mengenai kasus Navalny. Setelah kematian Navalny, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, meskipun Washington kekurangan informasi mengenai keadaan sebenarnya, tidak ada keraguan bahwa kematian Navalny adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan Putin. CIA dan kantor Direktur Intelijen Nasional menolak berkomentar. Pada saat itu, Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Navalny meninggal setelah merasa tidak enak badan usai berjalan-jalan. Navalny berusia 47 tahun ketika dia meninggal dan menjalani hukuman penjara selama 30,5 tahun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.